Jawa Tengah sekitaran tahun 2009 Malam kian larut Akan tetapi di beberapa desa yang ada di kabupaten grobogan Jawa Tengah Semakin ramai saja warga berlalu lalang di jalan-jalan yang ada di desa mereka Bukan hanya sekedar berlalu lalang Akan tetapi warga dari bapak-bapak sampai dengan para pemuda melakukan ronda malam itu Terlihat mereka membawa senter dan beberapa senjata tajam di tangan mereka Ada yang membawa celurit, golok, parang dan beberapa senjata tajam lainnya Bukan tanpa alasan warga melakukan hal itu Ya itu semua dikarenakan beberapa hari terakhir ini telah terjadi teror maling di beberapa desa secara bersamaan Dan tidak terkecuali di desaku sendiri yaitu desa Tompe Entah hanya sekedar isu ataupun memang benar adanya warga dari desa tetangga Ada yang mengaku kehilangan barang-barang berharga mereka Sedangkan di desaku sendiri belum ada warga yang mengaku kemalingan Akan tetapi sudah banyak yang memberikan keterangan kalau sempat melihat sosok maling tersebut Hendak masuk ke rumah salah seorang warga ataupun rumah tetangga mereka Dan dari beberapa warga pun juga memberikan keterangan Dimana maling tersebut tidak beroperasi sendirian dalam menjalankan aksinya Maling tersebut ada dua orang yang membuat warga resah Dimana para saksi yang pernah melihat maling tersebut memberikan keterangan Jika maling tersebut selalu membawa senjata tajam dalam setiap aksinya Dan yang lebih mengerikannya lagi Maling ini seakan bekerja secara kelompok Dalam satu malam bisa terjadi kasus pencurian di beberapa desa secara bersamaan Bahkan pernah di suatu malam beberapa warga di desaku melakukan ronda Memergoki maling tersebut yang hendak masuk ke dalam salah satu rumah warga Dengan cara mencongkel jendela rumah Sontak Para warga yang melihat hal itu pun mengejar maling tersebut Dengan terus berteriak sambil membunyikan kentongan yang mereka bawa Warga yang mendengarkan periakan itu pun lalu ikut mengejar maling tersebut Yang terlihat berlari ke arah barat desa dan masuk ke area persawahan Akan tetapi Beberapa warga yang ikut mengejar kedua maling tersebut pun dibuat terkejut Dimana terdengar suara rio kentongan dan teriakan para warga dari kampung sebelah Warga desa sebelah Yang malam itu juga ternyata melakukan pengejaran terhadap maling yang ada di desa mereka Dan pengejaran maling itu pun hampir setiap malam terjadi entah di desaku ataupun di beberapa desa tetangga Anehnya Walaupun sudah beberapa kali warga melakukan pengejaran tersebut Selalu saja gagal menangkap maling Pernah Beberapa kali kejadian dimana warga yang sudah hampir berhasil menangkapnya Akan tetapi maling tersebut seolah-olah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun Sudah hampir dua minggu teror maling itu berlangsung Sedangkan di setiap malam warga desa pun masih terus melakukan ronda malam Tak terkecuali aku dan juga beberapa temanku yang selalu berjaga di pos kambling Yang posisinya dekat dengan rumah kami Pos kambling itu berdiri tepat berada di samping rumahku Sampai pada suatu malam sehabis sholat isya Aku yang sedang berkumpul bersama teman-temanku pun tiba-tiba didatangi oleh pamanku yang bernama Arif Ji Ayo ke rumah simbah sebentar Ajak pamanku Ya Jawabku Yang sesaat kemudian beranjak dari dudukku Aku pun sebenarnya penasaran Atas ajakan pamanku Yang memang sebelumnya pamanku sudah dari rumah simbah sebelum menghampiriku Aku pun tidak menanyakan langsung apa maksud dan tujuannya untuk mengajakku ikut ke rumah simbah Karena aku sendiri berfikir mungkin akan ada yang dibicarakan secara pribadi denganku dan hal itu mungkin sangat penting Jarak antara rumahku dan juga kakekku tidaklah jauh Hanya berjarak sekitar lima rumah saja Sehingga tak butuh lama aku pun sampai di rumah kakek Aku yang kala itu baru saja masuk pun sedikit kaget Kala melihat ada Mbak Kardi yang ternyata juga ada di sana Mbak Kardi sendiri adalah teman kakekku sedari masih muda bahkan anak-anak Dimana Mbak Kardi sendiri juga seorang ahli ilmu kebatinan seperti kakekku Sini leh duduk ucap kakekku Ada apa mbah? Tumpen Mbak Kardi kesini malam-malam Tanyaku yang masih penuh rasa heran Karena memang walaupun kakekku dan juga Mbak Kardi berteman lama Akan tetapi tak biasa-biasanya Mbak Kardi datang menemui kakekku ketika waktu malam seperti ini Yo pengen aja ketemu sama si mbahmu Ucap Mbak Kardi yang disusul senyum yang mengembang di pipirnya Pada akhirnya kakek dan Mbak Kardi pun menyambung obrolan mereka yang sempat tertunda karena kedatanganku Ternyata kakek Mbak Kardi dan juga pemanku sebelumnya telah membicarakan mengenai teror maling yang ada di desa kami dan sudah berlangsung beberapa minggu belakangan ini Meskipun mereka hanya ingin mencoba ilmu Tapi perbuatan mereka kian hari kian meresahkan Ucap Mbak Kardi dengan wajah yang terlihat serius Ya sudah Nanti malam kamu temui juga Jayus dan Ramli Bilang kalau besok kita mau melakukan penangkapan terhadap para pelaku teror maling ini Biar malam ini nanti Romli dan Jayus juga melakukan persiapan untuk penangkapan besok malam Ucap kakekku Aku yang awal tidak mengerti dengan isi pembicaraan kedua laki-laki sepuh itu pun akhirnya bertanya Apa yang Mbak Kardi dan kakekku bicarakan Disini pada akhirnya pamanku Arief pun menjelaskan Ternyata kakek dan Mbak Kardi sendiri sudah tahu jika teror maling yang terjadi beberapa hari belakangan tidaklah murni untuk aksi pencurian Akan tetapi ada kemungkinan para pelaku teror maling ini hanyalah sekelompok orang yang berasal dari suatu perguruan Ataupun padepokan untuk menjajal kemampuan mereka dalam hal melarikan diri dan ilmu menghilang yang sudah mereka pelajari Maka dari itu mereka selalu beraksi pada waktu malam hari yang belum begitu larut Seolah membiarkan warga melihat aksi mereka dan melakukan pengejaran Karena kenyataannya sampai saat ini di desaku sendiri belum pernah ada satupun warga yang kehilangan barang ataupun uang Akan tetapi yang membuat warga desa termasuk kakek dan Mbak Kardigram adalah Dimana beberapa hari lalu ada ternak salah satu warga yang berada di kandang sengaja diracun oleh para pelaku teror maling ini Hal ini dikarenakan warga desaku sendiri yang mulai enggan untuk mengejar para pelaku ketika mereka sudah kepergok Dan ada kemungkinan itulah penyebab para pelaku teror melakukan hal tersebut Agar warga desa kembali mau mengejar ataupun berusaha menangkap mereka Besok malam menjelang maghrib Ajak teman-temanmu untuk berjaga di sisi sebelah timur desa Pesan kakekku Siap mbah Jawabku sambil menganggukkan kepala Tak berselang lama setelah dirasa perundingan malam itu sudah cukup Mbak Kardi pun lalu berpamitan untuk pulang Dan menggabari Mbak Jayus dan juga Mbak Romli akan rencana besok malam yang akan kami lakukan Mbak Romli dan Mbak Jayus sendiri adalah teman kakek dan Mbak Kardi Mereka semua pernah belajar ilmu kebatinan di perguruan yang sama Setelah Mbak Kardi pulang aku pun lalu ikut berpamitan dengan kakek dan pamanku Arief Untuk kembali pos ronda berkumpul dengan teman-temanku Tak berselang lama aku pun duduk di pos ronda Dan tiba-tiba dari sisi selatan terdengar riuh bunyi kentongan dan juga teriakan maling dari beberapa warga Aku sendiri dan kedua temanku Eko dan juga Toha memilih untuk tetap berjaga di pos ronda Berjaga di lingkungan sekitaran rumah kami Sedangkan beberapa temanku yang lain memutuskan untuk mendatangi suara teriakan warga Yang melakukan pengejaran malam itu Kok? Ha? Besok sore sebelum maghrib ikut aku berjaga di luar desa ya? Ajaku Loh? Ngapain sore-sore ada jaga? Gak mungkin juga kan sore-sore ada maling? Jawab Eko Sudah ikut aja Ini perintah dari kakekku dan Mbak Kardi Jawabku mencoba menjelaskan Mereka pun lalu hanya mengangguk seakan menyetujui ajakanku besok sore Dan malam itu di lingkungan kami berjaga pun aman terkendali tidak terjadi apa-apa Meskipun beberapa kali dari desa sebelah terdengar bunyi kentongan dan juga teriakan para warga yang melakukan pengejaran kepada pelaku teror maling Pagi hari pun menjelang Dimana jam yang terpajang di atas pos ronda kala itu sudah menunjukkan pukul setengah delapan pagi Kami memang yang sehabis subuh baru tidur pun kesiangan bangun pagi itu Bangun bangun udah siang Ucapku mencoba membangunkan beberapa temanku yang masih terolap dibalik sarung yang mereka gunakan sebagai selimut Setelah beberapa kali aku bangunkan akan tetapi belum ada respon dari mereka Aku pun lalu memutuskan untuk pulang duluan ke rumah dan bergegas mandi Oji, oji, terdengar suara orang memanggil namaku dari arah luar Ya, jawabku dari dalam kamar yang baru saja mengganti pakaian Setelah aku keluar dan kulihat ternyata yang memanggil-manggil namaku barusan adalah kakekku Ada apa mbah? Tanyaku Aku pun menghampiri beliau yang kala itu sudah duduk di kursi ruang tamu Antar kakek ke rumah mbak Kardi Jawab kakekku yang sesaat kemudian menyulut sebatang rokok yang sudah tersumpal di mulutnya Dan tanpa bertanya apa-apa lagi Aku yang mendengarkan perintah kakek pun bergegas mengeluarkan sepeda motor Dan pagi itu pun kami bergegas menuju ke rumah mbak Kardi Sebelum kami menuju ke rumah mbak Kardi Kakek sempat mengajakku untuk mendatangi rumah mbak Jayus dan juga rumah mbak Romli Untuk mengajak mereka berdua berkumpul di rumah mbak Kardi Mbak Jayus sendiri pagi itu pun berangkat dari rumahnya bersama kami dengan mengendarai sepeda motor tua miliknya Sedangkan mbak Romli pagi itu sudah tidak ada di rumah Setelah beberapa saat sampailah kami di rumah mbak Kardi dan ternyata pagi itu mbak Romli sendiri ternyata sudah berada di situ Loh ternyata kamu sudah di sini toli penyembah Jayus Iya tadi habis dari kebun langsung mampir ke sini Jawab mbak Romli Sesaat kemudian terlihatlah empat sekawan yang sudah sepuh duduk di kursi di ruang tamu dengan obrolan yang terlihat sangat serius Sedangkan aku sendiri berdiri di samping tempat duduk kakekku dikarenakan aku yang kala itu tidak kebagian tempat duduk Apa rencana kita untuk nanti malam? Itulah pertanyaan pembuka yang dilontarkan oleh mbak Jayus Ya karena mbak Jayus dan mbak Romli sendiri sudah tahu apa maksud dan tujuan mereka diajak kakek dan juga mbak Kardi berkumpul Yaitu untuk membahas soal teror maling yang sedang terjadi di desa beberapa minggu ini Kalau dilihat dari hasil hitungan hari pasaran Nanti malam itu dinopati akan jatuh di bagian timur dan selatan Jadi ada kemungkinan mereka tidak akan masuk ataupun lari ke arah timur dan selatan jika dikejar warga Ucap mbak Kardi Mendengar penjelasan dari mbak Kardi, kakek mbak Jayus dan mbak Romli pun kemudian saling tatap lalu menganggu Yang dimana mereka sudah mengerti akan maksud dari mbak Kardi Lalu bagaimana cara kita menangkap mereka? Karena akan percuma menangkap mereka dengan mengejarnya secara langsung Tanya mbak Jayus Loh, bukankah kamu lebih tahu tentang ilmu itu daripada mereka? Mereka itu kan cuma anak kemarin sore yang baru belajar Ucap kakekku yang sesaat kemudian terdengarlah suara tawa dari mbak Kardi dan juga mbak Romli Sepertinya, sedari awal kakekku ini sudah mempunyai rencana tersendiri Untuk menangkap para pelaku teror yang selama ini sudah membuat resah warga desa Kang Kardi, nanti tolong temui pak Kades Untuk menyuruh warga yang berjaga nanti malam Lebih difokuskan atau diperbanyak penjagaannya di sisi timur dan selatan desa Suruh kakekku kepada mbak Kardi Loh, kenapa difokuskan ke arah sana kang? Tanya mbak Jayus Sudah, ikuti saja rencanaku Nanti malam kamu sama mbak Romli jaga di sisi luar desa, bagian utara Dan ajak beberapa warga juga Biar aku dan kang Kardi yang jaga di sisi barat desa Jelas kakekku Setelah semua setuju akan rencana kakek Akhirnya kami pun mengakhiri pertemuan pagi itu lalu bergegas pulang ke rumah masing-masing Sedangkan mbak Kardi pun bergegas ke rumah pak Kades Untuk menyampaikan apa yang sudah dipesankan oleh kakekku Sesampainya di rumah, kakek pun kembali berucap Ingat, nanti sore menjelang maghrib Ajak beberapa temanmu dan juga pamanmu Arif untuk berjaga di luar desa Tidak perlu banyak-banyak Cukup 4 atau 5 orang saja Aku pun disini mengangguk Yang kemudian aku pun bertanya kepada kakek Kenapa aku dan paman Arif yang disuruh berjaga di sisi bagian barat desa Sementara sebagian besar warga disuruh berjaga di sisi timur dan selatan desa Kakek pun disini mencoba menerangkan Ada kemungkinan para pelaku teror malam ini akan masuk dari sisi barat ataupun utara desa Makanya kakek disini menyuruh aku dan Mbak Kardi berjaga disana Takutnya kalau banyak warga yang ikut berjaga justru akan terlihat ramai hingga nantinya akan menggagalkan rencana itu Aku pun akhirnya mengerti maksud dari rencana kakek dan akhirnya waktu yang kami tunggu-tunggu pun tiba Menjelang waktu Maghrib Aku pun lalu mengajak Toha dan Eko sahabatku dimana mereka yang kemarin malam sudah aku beritahu akan rencana malam ini Kami pun kala itu sudah siap dengan segala peralatan kami Seperti senter dan juga senjata tajam di tangan kami pun lalu bergegas berangkat mendatangi rumah kakekku sekalian mengajak paman Arif Ingat cari tempat yang cocok untuk mengintai dan jika kalian melihat ada orang yang mencurigakan Jangan bertindak dulu sebelum kakek kesana Cukup awasi saja ucap kakekku yang kemudian memberikan bungkusan dari kain yang berukulan kecil pada paman Arif Dan ketika kami hendak berangkat kakek pun menyuruh untuk meninggalkan semua senjata tajam yang kami bawa Kami pun kala itu hanya diperbolehkan untuk membawa sebatang kayu sebagai senjata pegangan kami Dan akhirnya tibalah kami di sisi timur luar desa Kami pun lalu memilih menunggu di bawah pohon mangga yang kami rasa lokasinya cocok untuk memantau Paman Arif pun bergegas membuka bungkusan kain pemberian kakek Dan ternyata isi dari bungkusan itu adalah garam Paman pun memberikan kami masing-masing satu jumput garam tersebut Dan menyuruh untuk menjilatnya walaupun hanya sedikit Tanpa bertanya lagi Aku, Toha dan juga Eko pun menuruti semua perintah paman Yang kemudian sisa dari garam yang tadi paman pegang pun segera ditaburkan di sekitaran tempat kami berjaga Tak berselang lama kami menunggu Haripun kala itu mulai gelap terdengarlah suara azan maghrib dari beberapa musholah dan juga masjid Setelah sesaat suara azan tidak terdengar lagi dan sore itu pun sudah berubah menjadi benar-benar gelap Dari arah jalan raya terlihatlah dua sorot senter yang berjalan melewati area persawahan lalu menuju ke arah desa kami Karena waktu itu memang sedang musim kemarau sehingga kami pun bisa melihat dengan luasa Dan tanpa tertutup apapun karena memang tidak ada tanaman di area persawahan Kami pun saling bertanya Siapakah sebenarnya mereka dan mau apa malam-malam begini berjalan ke area persawahan Semakin lama kami perhatikan sorot lampu senter itu pun kian mendekat ke arah kami Yang pada akhirnya cahaya senter itu pun berhenti dan mati di area perkebunan pisang milik warga di sisi utara kami berjaga Dimana jarak kami berjaga dengan perkebunan pisang itu tidak terlalu jauh hanya sekitaran 50 meter Satu jam lebih kami menunggu Hingga waktu isa pun telah berlalu Paman menyuruh kami untuk tetap terus menunggu Sedangkan ia sendiri akan memberitahukan kepada kakek akan adanya orang yang mencerigakan Tanpa menyalahkan senter Paman Arief pun lalu berjalan meninggalkan kami bertiga Dan tak berapa lama kami menunggu Yang pada akhirnya datanglah Paman Arief bersama dengan kakek dan juga Mbak Kardi Terlihat kala itu kakekku membawa sebuah bambu kuning yang ukurannya tidak terlalu panjang dan besarnya pun hanya sebesar jari telunjuk Akhirnya kami pun berenam lanjut mengawasi area perkebunan pisang dimana tempat sorot senter tadi mati Cukup lama kami menunggu Entah kakek ataupun Mbak Kardi tidak juga memberikan aba-aba ke kami untuk segera bertindak Sampai pada akhirnya terdengarlah suara teriakan dan juga kentongan yang sangat riuh dari arah timur desa Aku, Eko dan Toha yang sedari tadi duduk pun terperanjat dari tempat kami duduk dan bermaksud mendekati ke arah suara kentongan Akan tetapi Mbak Kardi dan kakek pun segera mencegah dan mengajak kami untuk menyisir perkebunan pisang yang sedari tadi kami awasi Sesampainya di perkebunan pisang itu kami pun mencium semerbak aroma wangi dupa Dan tak butuh waktu lama kami menyisir lokasi tersebut Sampailah akhirnya dengan sorot cahaya senter kami melihat ada dua orang pemuda Dengan tali kain berwarna putih lusuh yang terikat di lengan tangan mereka Terlihat kala itu mereka sedang duduk bersila saling berhadapan selayaknya orang yang sedang bersemedi Kami sendiri pun tidak kenal dengan kedua pemuda tersebut Aku dan Toha pun beranggapan mereka lah pelaku teror maling yang terjadi selama ini Sepontan aku pun langsung memukul mereka Akan tetapi dengan sigap Paman Arif pun kemudian memegang tanganku sedangkan Toha langsung didekap oleh Eko Tapi aneh walaupun mereka sempat kami pukul tetap saja mereka tidak bergeming Bahkan tak nampak bekas luka di wajah mereka berdua setelah aku dan Toha pukuli Dan bahkan mereka tetap duduk diam bersila dengan mata yang masih terpejam Sesaat kemudian kakekku pun menatap ke arah Mbak Kardi Memberikan suatu kode Dimana kemudian Mbak Kardi pun terlihat berjongkok di samping kedua pemuda tersebut Terlihatlah mulut Mbak Kardi yang berkomat kamit membacakan suatu mantra Disusul Mbak Kardi tiba-tiba menepukan kedua tangannya ke punda kedua pemuda tersebut Dan aneh Kedua pemuda yang tadi sempat aku dan Toha pukul Kini tiba-tiba membuka matanya Terlihatlah wajah mereka yang panik melihat keberadaan kami dan spontan ingin melarikan diri Akan tetapi dengan spontan Paman Ari pun langsung memiting leher salah satu pemuda tersebut Lalu membantingnya ke tanah Sedangkan pemuda yang satunya lagi pun langsung tersungkur ke tanah ketika ia hendak lari Dan kakekku dengan sigap memukul kakeknya dengan bambu kuning yang sedari awal kakek bawa Terlihat kedua orang tersebut seakan-akan kehabisan tenaga mereka setelah kakek memukulkan bambu kuning Dan melihat kejadian itu pun aku dan Toha lagi-lagi spontan menghajar kedua pemuda tersebut Akan tetapi kali ini tidak hanya aku dan Toha Paman Arief pun kini terlihat sangat emosi Beberapa kali juga ia memberikan tinjunya ke wajah pemuda yang kala itu sedang ia pegang Namun kali ini terlihat darah yang mulai bercucuran dari pelipis dan juga mulut mereka Setelah menerima pukulan dari ku, Toha dan juga Paman Arief Akhir tindakan kami pun dihentikan oleh mbak Kardi dan juga kakekku Sedangkan temanku Eko hanya berdiam diri menyaksikan semua itu Siapa kalian? Dan apa yang kalian sedang lakukan disini? Tanya mbak Kardi Kedua orang tersebut pun hanya diam dengan nafas yang tidak beraturan karena baru saja kami hajar Melihat mereka yang tak mau juga menjawab pertanyaan mbak Kardi Paman Arief pun kembali emosi dan langsung menendang salah satu pemuda yang terduduk lemas di hadapannya itu Dengan wajah lebam dan sedikit berdarah karena beberapa pukulan yang kami berikan Dan pada akhirnya mereka pun mulai menjelaskan jika mereka adalah warga dari desa tambah Dimana desa tersebut berada di kota Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah Dan seperti dugaan kakek dan juga mbak Kardi sebelumnya Menurut penjelasan mereka tujuan mereka disini tidaklah bermaksud untuk melakukan pencurian Akan tetapi hanya untuk menguji ilmu yang sudah mereka pelajari Dan bukan tanpa alasan mereka melakukan pengujian itu di desaku Hal itu pun dikarenakan di desaku sendiri terkenal akan banyaknya warga yang memiliki kemampuan supranatural Pak Manarif pun sempat menanyakan apakah mereka hanya beraksi berdua saja Namun jawaban mereka pun membuat kami terkejut Dimana mereka ternyata berasal dari sebuah perguruan atau padepokan yang mengajarkan tentang ilmu kebatinan Dan mereka datang dengan jumlah yang cukup banyak yaitu enam orang Mereka dibagi menjadi tiga kelompok yang berarti terdiri dari masing-masing dua orang Dan menyebar ke beberapa desa untuk melakukan teror tersebut Kake pun sempat menanyakan nama perguruan tempat mereka mempelajari ilmu Dan siapa nama guru di padepokan tersebut Mereka pun menjawab jika guru besar mereka bernama Kiwarso Mendengar nama Kiwarso Kake dan Bakardi pun terlihat sedikit terkejut Setelah dirasa cukup menggali informasi tentang tujuan mereka Akhirnya kami pun melepaskan kedua pemuda tersebut Meskipun perbuatan mereka sudah sangat membuat kami marah Kake pun meminta untuk mengambil semua tumbal yang telah mereka pasang di setiap sisi luar desa Ya tumbal tersebut adalah sebagai jimat Agar mereka bisa keluar masuk desa dengan mudah tanpa adanya hambatan selama melakukan aksinya Sementara Paman Arief sendiri menyita kain berwarna putih lusuh yang masih terikat di lengan mereka kala itu Karena menurut mereka kain itu adalah jimat untuk kekebalan Paman juga sempat berkata kepada kedua pemuda tersebut Untuk jangan pernah berani lagi kembali datang ke desa kami Dalam perjalanan pulang Aku pun sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakek dan juga mbakardi Dan salah satunya adalah soal perguruan itu dan sosok mbak warso yang menjadi guru besar di padepokan tersebut Kakek pun menjelaskan kalau ia dan mbakardi tidak tahu soal perguruan itu Akan tetapi ketika kedua pemuda itu menyebutkan nama mbak warso dan desa tambak Kakekku dan juga mbakardi pun menyimpulkan kalau mbak warso adalah anak dari almarhum kiseno Dimana kiseno sendiri adalah seorang guru besar di padepokan tempat kakek mbakardi mbak jayus Dan juga mbak romli menuntut ilmu kebatinan Tetapi kakek dan teman-temannya pun sudah tahu kalau padepokan tersebut sudah lama sekali dibubarkan Sedangkan mbak warso anak kiseno juga seumuran dengan mereka Dan mereka pun sebenarnya saling kenal ketika masih sama-sama belajar Dan ada kemungkinan mbak warso mendirikan kembali padepokan tersebut Temanku Toha pun sempat bertanya Ilmu apakah yang sebenarnya mereka gunakan selama ini Mbakardi pun menjelaskan kalau ilmu itu adalah ilmu rogo sukmo Dimana orang yang menguasai ilmu ini dapat memisahkan jiwa dari raga mereka Dan ilmu ini sendiri bisa dibilang ilmu tingkat tinggi Tidak sembarangan orang bisa menguasainya Bahkan diantara kami berempat hanya lamba jayus yang dulu bisa menguasai ilmu tersebut Mbakardi juga menambahkan Kalau sebenarnya ilmu ini diciptakan bukanlah untuk melakukan pencurian ataupun keburukan Justru sebaliknya Dimana ilmu ini digunakan untuk bisa menjaga suatu tempat agar aman dari tindak kejahatan Belum selesai mbakardi bercerita Sampailah kami di rumah kakek dan di teras rumah kakek Mbakardi pun disini kembali lanjut bercerita Mbakardi berucap kalau dia sendiri pernah melihat sahabatnya yaitu mbak Jayus menggunakan ilmu tersebut Yang dimana waktu itu mbak Jayus dimintai tolong saudaranya yang bernama Pak Purnomo Pak Purnomo sendiri bekerja menjadi polisi hutan di Jogja Karena maraknya pembalakan liar pada waktu malam hari Saudara mbak Jayus pun meminta tolong kepadanya untuk membantu mengusir para pelaku penebang kayu ilegal tersebut Mbak Jayus yang merasa tidak enak hati jika harus menolak permintaan saudaranya itu pun akhirnya memutuskan untuk mau membantu Kala itu mbak Jayus pun mengajak mbak Kardi untuk menemaninya Dan akhirnya mbak Jayus dan mbak Kardi pun berangkat ke Jogja Di malam hari setibanya mereka disana Mbak Kardi dan mbak Jayus pun langsung diajak Pak Purnomo Untuk menuju pos tempatnya berjaga di tengah hutan Sesampainya di pos ternyata sudah ada teman Pak Purnomo yaitu Pak Agus Dan benar apa yang sudah dikatakan oleh Pak Purnomo malam itu ketika mereka baru saja sampai dari jarak yang lumayan jauh terdengar suara keras pohon yang tumbang Mereka berempat pun langsung bergegas mendekati sumber suara tersebut Dari kejauhan mereka pun melihat ada satu cahaya senter dan beberapa orang pembalak liar yang sedang terlihat sibuk memotong-motong kayu yang baru saja mereka tebang Karena jumlah mereka lebih banyak dan terlihat membawa senjata tajam Tentu saja Pak Purnomo dan Pak Agus pun tidak berani mendekat untuk melakukan penangkapan ataupun pengusiran Pada akhirnya mbak Jayus lah yang bertindak Bajayus pun seketika meminta senter yang kala itu dipegang Pak Agus dan kemudian duduk dengan kaki bersila lalu ia membaca mantra Dan entah bagaimana sejurus kemudian dari kejauhan terlihat banyak sorot cahaya senter yang berjalan menuju ke arah para pelaku pembalakan liar Bahkan dari arah cahaya tersebut terdengar kata Ayo tangkap! Melihat hal itu sontak para pelaku penebang liar itu pun mulai menyalakan senter yang mereka bawa dan lari kocar kacir Sedangkan Mbak Kardi, Pak Purnomo dan juga Pak Agus sendiri tahu betul jika suara itu adalah suara Mbak Jayus Meskipun Pak Purnomo dan Pak Agus sendiri merasa heran melihat hal itu sebab Mbak Jayus sendiri sedang duduk di sebelum mereka Akan tetapi nyatanya mereka kala itu mendengar suara Mbak Jayus di kejauhan yang sedang mengusir para pembalak liar Mendengarkan penjelasan dari Mbak Kardi, aku pun semakin penasaran akan ilmu itu yang kemudian aku pun lalu bertanya Jadi selama ini yang warga desa kejar hampir setiap malam itu hanya bayangan Mbak Tanyaku dengan penuh rasa penasaran Akan tetapi kali ini kakek kula yang menjawab pertanyaanku Lebih tepatnya jiwa seseorang yang meninggalkan raga ataupun tubuhnya Maka tidak mungkin warga bisa menangkapnya kecuali mereka tahu di mana raga pelaku ilmu Ngrogo Sukmo itu berada Setelah mendengarkan semua penjelasan dari kakek dan juga Mbak Kardi, aku pun mulai mengerti Di mana awalnya pikiran konyolku sempat berpikir kalau ilmu itu seperti jurus Kagebun Shin dalam anime Naruto Tetapi nyatanya salah, ilmu tersebut ternyata benar-benar mengeluarkan jiwa dari raga si pemilik ilmu tersebut Sungguh ilmu yang sangat luar biasa dan tentu akan banyak sekali manfaatnya jika digunakan dalam hal yang positif Akan tetapi akan bisa menjadi sangat berbahaya jika orang yang menguasai ilmu tersebut menyalahgunakannya untuk tindak kejahatan Selesai, wow luar biasa Kisah yang sangat seru ya dan baru pertama kalinya ya saya sendiri membawakan kisah seperti ini Jadi ajian Ngrogo Sukmo atau ajian Ngrogo Sukmo ini benar-benar ada ya Tapi kalau untuk sekarang saya pribadi belum tahu ya Tapi ini menurut kisah-kisah orang tua terdahulu memang ilmu ini ada Dan memang masih banyak juga sih sampai sekarang ya perguruan-perguruan atau pada epokan yang mempelajari ilmu-ilmu kanuragan seperti ini Yang pasti kisah ini seru sekali dan kisah ini ditulis oleh Mas Oji Pamungkas yang berdasarkan dari kisah nyata yang langsung dialami sendiri Terima kasih Mas Oji ya penulis muda berbakat asal Purwadadi Terima kasih sekali dan kisahnya sekali lagi sangat seru dan semoga bisa menghibur ya para penikmat pecinta horror Ataupun misteri karena genre seperti ini jarang sekali dan menurut saya sih untuk variasi bagus ya Untuk variasi jadi dari beberapa konten-konten kita akan ada penyegaran Jadi sekali lagi semoga teman-teman semua terhibur dan banyak lah ya banyak sekali ikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini Yang jelas seperti kata-kata terakhir tadi Semua ilmu jika digunakan untuk kebaikan pastilah akan menimbulkan hal yang baik juga Dan apabila digunakan untuk kejahatan pastilah akan membuat hal yang buruk Jadi tergantung siapa ilmu itu dipegang Jadi itu ya Mungkin silahkan yang punya komentar lain ataupun pendapat lain silahkan bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Dan buat yang suka dengan videonya silahkan bisa di klik tombol like-nya, tombol jempolnya Dan juga bisa di share juga ya ke teman-teman yang lain agar bisa terhibur juga Dan buat yang belum subscribe yuk di klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan Agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk Extreme Movie kita upload setiap jam 7 malam di setiap harinya Dan untuk Ilo Bercerita kami upload di setiap jam 10 malam Juga di setiap harinya Dan yang terakhir ada Ilo Extreme yang dulunya namanya Lelaki Sejati Yang kami upload di setiap hari juga di jam 1 siang Jadi 3 channel resmi kami adalah itu Selain 3 itu maka pastikan itu bukan channel kami Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri yang mau dibagikan ya Yang berdasarkan kisah nyata yang pengalaman pribadi Silakan boleh jika ingin berkenan dibawakan di channel-channel kami Bisa dikirimkan ke nomor telefon kami yang ada di 0878 4509 4752 Kami ulangi 0878 4509 4752 Jadi bebas boleh lewat tulisan Bisa lewat rekaman suara voice note juga boleh Jadi bebas senyamannya teman-teman aja Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan Harap bersabar ya Karena memang harus melewati proses penggarapannya dulu Apabila memang sudah selesai kami pasti akan berkabar lagi Dan akan kami bawakan jika sudah disetujui Itu aja di akhir kata saya ilo mohon maaf Apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah Atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya ilo Salam Sehat sukses selalu untuk kita semua Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh